Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel lebih jungke buat kalian semua yang sudah support channel ini saya ucapan kebanyat terima kasih buat kalian yang baru pertama kali mampir jangan lupa pencet tombol subscribe nya dulu nih gratis kok agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari bijungke channel bijungke channel gudangnya informasi, properti, dan perumahan minimalis sobat viewers, kali ini kalian akan diajak untuk mereview klaster asoka di mana klaster ini adalah klaster fase ketiga di perumahan di parung panjang lokasi di amara village ya di mana sebelumnya ada dua klaster dan sekarang saat ini sedang dipasarkan klaster yang ketiga dan disini kondisi pintu kerbangnya sobat viewers masih dalam progres pembangunan belum selesai semua ya nah kondisi saat ini di amara village klaster ketiganya klaster asoka dan tipenya apa aja nanti kita coba review dan kelebihannya apa aja untuk memilih klaster asoka di amara village nah salah satunya adalah pembangunan tol jadi aksesnya nanti akan deket dengan tol serpong balai raja sobat viewers yang pintu keluar ada di legok ya jadi disini juga terintegrasi atau terkoneksi dengan tol jor 1,2, dan tangerang merak yang terkoneksi dengan tol bala raja sobat viewers selain itu juga ada akses stasiun parung panjang jadi yang kalian bekerja di jakarta tidak perlu macet-macetan lagi sobat viewers tinggal duduk manis naik KRL ya tidak macet-macetan jadi enak dong dan fasilitas lain selain tadi ada pasar sentralen disini ada pasar modern jadi tidak perlu becek-becekan ya dan buat fasilitas yang lain ada deket Madagaskar jadi kolam renang buat keluarga tercinta saat refreshing di weekend nanti disini nih oke sobat viewers ini untuk tipe yang pertama yaitu 2760 ya jadi disini ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi sobat viewers untuk tipe yang pertama kita coba cek rumah contohnya sobat viewers oke kita masuk di ruang tamu sobat viewers ini salah satu contoh untuk penataan di ruang tamunya dan sebelah kanan kita adalah kamar utama ya jadi disini untuk kamar utama menghadap ke depan ada jendela jadi ada sirkulasi udara satu jendela bisa dibuka satunya permanen sobat viewers untuk kusennya ini terbuat dari aluminium ya jadi tidak gampang rapuh nanti nah kita lanjut di sebelahnya ada kamar yang kedua sobat viewers ini buat anak-anak jadi nanti bisa ditaruh disini untuk kamar anaknya dan di depannya disini ada satu kamar mandi spesifikasinya pakai kloset duduk ini dari amstad atau amerika standar atau toto standar dan di belakangnya sobat viewers ini untuk area kitchennya ya jadi di belakang masih ada area lapang nanti kalau lihat rumah contoh ini di belakang sih belum ditembok ya coba kalau di perumahan-perumahan sebelumnya salah satu contoh di Central and Paradise disitu ada di tujuh klaster ya tujuh klaster itu kalau dilihat itu belakangnya ada tembok full ke atas dan sobat viewers disini itu yang kedua 3972 jadi 39 itu luas bangunan 72 luas tanahnya kita coba review di tipe ini seperti apa kondisinya wow ini untuk ruang tamunya lumayan lebar ya buat ukuran rumah minimalis buat anak milenial sobat viewers nih penataan untuk eh ruang makannya atau meja makan dan kita sebelah kirinya ada kamar kamar utama sobat viewers ini kamar utama lumayan besar buat ukuran rumah minimalis ada dua jendela satu permanen dan satu bisa dibuka sobat viewers oke sobat viewers kita coba lanjut di depan ini ada satu kamar mandi ya kalau untuk di tipe 3972 ini standarnya sih masih sama pakai kloset duduk oke kita lanjut menuju kamar yang kedua sobat viewers di kamar yang kedua ini ada satu jendela yang menghadap ke belakang sobat viewers dan di sini nanti bisa dipakai buat kamar anak kita lanjut tipe yang ketiga sobat viewers tipe yang ketiga disini dipasarkan 4672 dimana 46 itu luas bangunan dan tuh 72 nya itu masih luas tanahnya ya dan untuk spesifikasinya sih masih sama dengan tipe-tipe sebelumnya cuman bedanya disini ada tiga kamar tidur ya dan sobat viewers ini langsung kita coba menuju progress kondisi kondisi terkini nih ya nah ini kondisi pembangunan terkini sekalian mengupdate untuk klaster yang pertama dan kedua ini kondisinya lagi pembangunan jalan sobat viewers pembangunan jalan utama dan disini ada gate nya di depan ya ada Amara Village dan ini belum jadi semua jadi nanti masih progress pembangunan oke sobat viewers yang bagi kalian yang ingin tanya-tanya mengenai press list atau tanya-tanya lebih detail ada kontak marketing saya taruh di description ya jadi sobat viewers yang lain lagi nyari informasi perumahan bisa langsung kontak marketing sobat viewers buat kalian yang belum tahu lokasi di klaster Asoka di Amara Village ini dimana dan disini adalah di parung panjang sobat viewers lokasinya lebih tampaknya dekat dari akses Tangerang ya dari BSD ini lokasinya di Bogor Barat sobat viewers kalau ke BSD kurang lebih itu 15 menit itu bisa pakai KRL kalau pakai motor atau mobil ya kurang lebih bisa 30 menit ya sekian update video terbaru dari bijungge channel jika bermanfaat silahkan subscribe channel ini aktifkan loncengnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati